hai oke guys sekarang disini kita mau review piano ya ini ya entry-level ya Nah jadi ini adalah adapter-adaptor nya ya Nah ini ya jadi ini memang pertama ya yang review 4 digital piano langsung ya untuk entry-level nah yang pertama ini kalau bisa lihat ya mereknya Roland nanti kalian bisa ngecek tipenya sebentar lagi apa yang mau kita review ya ini adapternya Roland Oke kayak gini dapat adapternya dia terpisah ya ininya ya Nah terus ini ya NUX listriknya langsung ke piano nya enggak terpisah kalau rolenya tadi ini terpisah ya Nah ini NUX NUX terus ini Casio nah ini juga terpisah dia bisa ini Yamaha oke dia gabung jadi sama kayak NUX nah kalian pasti penasaran ya tipe apa aja ini ya yuk langsung aja kita cek bisa yuk Oke guys kembali lagi bersama kita Hawila ya nah nah tadi kalian gak lihat toh kabel-kabelnya adapternya dari satu-satu piano nya ya Nah sekarang kita langsung review merk dan piko satu persatu nah ini ada Casio CDPS 100 jadi ini entry-level piano dari Casio ya CDPS 100 ini semua yang kita bandingin ini 88 kiss ya atau yang biasa orang ngomongnya 7 oktav nah ini CDPS 100 harganya kurang lebih bawah 5 jutaan 5 jutaan lah ya Nah terus yang ini ya yang kalian udah familiar banget Yamaha V45 ini juga harganya 5 jutaan terus ini yang newbie yang baru keluar ya ini NUX NPK10 ini juga di digital piano portable dari NUX nah ini ya ini yang banyak orang bilang kalau memang suaranya tebel ya karena mereknya Roland ya ini Roland FP10 ini piano Roland yang paling murah sih ya bro ini FP10 ya ini piano Roland paling murah iya tapi dia harganya sudah tinggi iya kalau dibandingin sama merk-merk lain memang Roland ini cenderung harganya agak naik lah ya kayak sebenarnya kita tuh tadi mau review digital piano yang harganya 5 jutaan rencananya cuma tiga itu tapi kan banyak yang penasaran tuh kayak tanya bang suaranya Roland ini gimana dibanding Yamaha terus bang suaranya NUX ini dibandingin Yamaha gimana daripada kayak satu persatu kalau kita videoin mending langsung empat-empatnya jadi memang ini benar-benar eksklusif ya ini videonya ya Hai piano entry-level dari empat merek ternama di dunia oke nah sekarang kita move ke outputnya ya memang kalau outputnya dari Roland sama Casio ini dia beda beda tuh dalam arti dia pakai aux in ini kayak gini ya yuk ke bawah mana nih oh ini belum kita tancapin ya karena memang kita mau bandingin suara pianonya dulu nah ini ya jadi untuk outputnya dia ini pakai yang 3,5 mm jadi pakai kabel aux di sini beda sama kalau yang ini NUX sama Yamaha sama dia ini ya dia pakai jack ak yang 6,5 mm ya ini kan umum ya jack gitar drama elektrik kan juga semua kebanyakan pakai yang kayak gini ya terus kita sekarang mau bandingin ke sound quality nya ya jadi semua ini kan build in speaker ada speakernya masing-masing memang ya unik-unik ada yang speakernya di bawah ada yang di belakang ada yang di dalam sini gitu ya Nah sekarang kita mau bandingin suaranya yuk kita mau ke Roland FP dulu aja ya Oh iya volumenya kita full-in semua full biar adil volumenya kita semua full-in tanpa amplifier dulu nanti oke kalau sudah baru pakai amplifier yuk Roland FP10 oke cukup ini Roland FP10 ya sekarang bas ya bas ya memang jadi kalau menurut kita karakternya dia itu memang basnya dapat basnya ya iya sekarang kita ke CDPS 100 volumenya ada maksimal? udah eh eh oke Sicht Tunggu oke, bagaimana menurutmu Bro? Mmm Casio ini memang suaranya mungkin dia lebih keras ya dibandingkan ya di Roland ya Kalau untuk soundnya memang lebih kenceng ya dia, jadi kalau misalnya untuk ruangan-ruangannya lebih besar, kalian itu punya ruangan yang lebih besar, itu lebih enak pakai Casio, kalau dari suaranya ya lebih kenceng ya, tapi kalau untuk bassnya lebih dapetin dia tadi Iya, dia lebih nge-bass Tapi kalau untuk tootsnya sama ya, sama-sama dia, nggak licin ya dia, bagus lah ya, nggak licin Aduh, serat-seratnya kayu gitu sih, ini dia lebih putih, ening Oke, sekarang kita ke Yamaha P45, yang umum ya ini ya, Yamaha P45 Yamaha P45, bodinya paling besar ya dibandingin? Umum Kalau dibandingin tipe-tipe yang lain kan udah modern mungkin ya, jadi dia tuh modern-modern lain itu kan ya slim, stylish gitu ya, kalau Yamaha ini mungkin belum upgrade ya Masih gendut ya Yuk, dicoba suaranya ya Ini dia suaranya Mungkin mirip seperti ini Suaranya kan suaranya ya? Lumayan tebel juga sih kalau gitu Memang dia, tebelnya dia kasar Kasar ya? Ini dia kasar Lebih halus beli sih ya Ya ini kasar mungkin Oh, Yamaha Ini lebih halus ya Iya Ya ini lebih halus Cuman kalau Yamaha ini gimana ya kalau aku bilang ya, dia bodinya gede Kalau mungkin mau dibawa kemana-mana lebih agak susah ya Iya, mungkin Tapi kalau untuk suaranya ya lumayan oke Kalau untuk tootsnya Tootsnya ini licin Ya kalau dibandingin ke Kalian lihat loh ya NUX yang terbaru ya udah udah soft Kasar-kasar gitu ya Sudah serat ya, serat kayu Terus yang Roland juga gitu ya Roland udah Serat kayu Serat kayu juga Sama ke yang Casio ini Gak maaf belum Belum berubah ya Masih glossy Masih glossy dia Ya agak licin gitu Ya agak licin gitu Oke sekarang kita ke aksan NPK 10 Ini yang piano yang Beda sendiri Dia punya 3 warna Kalau merek-merek lain kan cuma satu warna itu Satu warna, satu warna Ini ada 3 warna ini Mantep ini Yuk kita bandingi suaranya Ayo Mungkin dia ini Mungkin dia 3 gabungannya jadi satu suaranya Bassnya oke Bassnya oke Suaranya juga clear Ya Jadi kan kita kan udah review Dengerin ya Satu persatu yang kalian bisa dengerin langsung Ini kita rekam langsung ya Nah Tapi kalau Menurut kita ya Suaranya ini Tebel Dan kalau dari teori loh ya Kalau dari teori Memang yang NUX NPK 10 ini Polifoninya paling tinggi Polifoninya Jadi Dia kurang lebih 189 Polifoninya Kalau yang P45 ya Bahkan cuma 64 3 kali lipatnya Rollan ini Nanti kita coba kasih spesifikasinya satu-satu ya Di deskripsi ya Gitu sih Ini Suaranya kita bandingi semua grand piano tadi ya Suaranya Grand piano Kita kan ngomongin di luar fitur ya Di luar fitur Di luar fitur Coba sekarang Ada suara apalagi Suara apalagi Suara klasik Boleh Boleh Coba Mau suara apa Ya ada piano Electric Heart Organ string Coba stringnya ya Stringnya Kita bandingin suara string sekarang Nah Nah Tidak Tidak Baru Baik Pak ところ Bersambung 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 Ber ngojir unos Bersambung Kurang kenceng ya Kurang kenceng betul Selakan lo dia Ya Pak Yang ini string yang Coba sekarang yang ini ya String Oke, oke. Sekarang kitanya bind stringnya yang mahal ya. Oke, memang suara stringnya dari semua teana itu agak pelan ya, tapi kalau nyambung Buka Ampli nanti pasti cos gitu suaranya. Nah ini dia. Oke, sekarang kita nyobain ke NUXP NPK 10 ya. Suaranya ya. Oke, oke, oke. Udah cukup, cukup. Sekarang kita... Amplifier aja ya, kita sambungin semua. Kita sambungin semua ini. Ini yang paling... Di jam 2 aja lah. Coba diulang ya, ulang ya. Jadi ini kita mau buat jam 2 dulu ya, jam 2. Oke, jam 2. Low-nya kita turunin. High-nya kita jam 12-in. Volume-nya coba. Udah mantap. Oke. Oke, cukup, 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 bro. Sekarang ya, mahal HP 45 ya. Oke, cukup, 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 bro. Sekarang ya, mahal HP 45 ya. Jembet. Jembet. Oh, Jembet gitu, bro. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!